Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita Selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu Tanggal 10 April 2024 Mari kita berdoa Kami datang kepadamu dengan ungkapan syukur betapa kasih setiamu Terus kami alami dan nikmati dalam kehidupan kami Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami mohon kiranya kuasa roh kudusmu Menopang kami, membuka hati dan pikiran kami Supaya kami mendengar dan memahami firmanmu Berfirmanlah ya Tuhan Kami sedia mendengarnya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Yesaya 26 ayat 1-15 firman Tuhan Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia Yang hatinya penuh kau jagain dengan damai sejahtera Sebab padamulah ia percaya Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kokal Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi Kota yang berbenteng telah direndahkannya Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu Kaki orang-orang sengsara telapak kaki orang-orang lemah Akan menginjak-ginjaknya Jejak orang benar adalah lurus Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya Ya Tuhan kami juga menanti-nantikan Saatnya engkau menjalankan penghakiman Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi Maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar Seandainya orang fasik dikasihani Ia tidak akan belajar apa yang benar Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku Dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan Ya Tuhan tanganmu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu Dan biarlah mereka mendapat malu Biarlah api yang memusnahkan lawanmu Memakan mereka habis Ya Tuhan engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkau lah yang melakukannya bagi kami Ya Tuhan ala kami Tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami Tetapi hanya namamu saja kami masyurkan Mereka sudah mati tidak akan hidup pula Sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula Sesungguhnya engkau telah menghukum Dan memunakan mereka Meniadakan segala ingatan kepada mereka Ya Tuhan engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah Ya membuat bertambah-tambah umat Kemuliaanmu Engkau telah sangat memperluas negerinya Amin Tema rendungan kita pada pagi ini Yaitu restorasi kehidupan Bill Johnson seorang pendeta berkebangsaan Amerika Mengungkapkan tak kalah Tuhan merestorasi sesuatu Ia merestorasinya pada tempat yang lebih baik Restorasi bermakna pemulihan, pemurnian, atau pengembalian kepada sesuatu seperti sedia kalah Bacaan kita sesungguhnya berbicara tentang gambaran restorasi bangsa Yehuda yang akan terjadi dalam waktu mendatang Sejatinya pembuangan yang dialami Israel Selatan dapat dilihat dari dua sisi Yang pertama, pembuangan adalah akibat dari kemungkaran bangsa kepada Tuhan Yang kedua, pembuangan merupakan proses restorasi bangsa agar kembali murni dan taat kepada Tuhan Sang Pencipta Jika demikian, maka adakah rujukan dalam ayat bacaan kita yang merujuk pada pembuangan yang akan terjadi? Tidak ada ayat yang secara gamblang menuliskan tentang pembuangan dalam bacaan kita Namun Yesaya 1-39 adalah rangkaian peringatan akan konsekuensi Dosa adalah penjajahan oleh bangsa lain dan berujung pada pembuangan Meskipun begitu, tetap ada pengharapan bahwa mereka tidak akan dilenyapkan Malahan mereka akan dimurnikan dan kembali ke tanah kanaan Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Belajar dari kenyataan yang akan dialami oleh Israel Sejarah pembuangan Mereka sesungguhnya adalah restorasi dari keadaan yang rusak Tuhan berdaulat untuk memurnikan umatnya Pilihannya yang paling agung adalah pemurnian manusia dalam karya Yesus Kristus Kita selalu diundang untuk menikmati restorasi kehidupan oleh Kristus Yang berbuahkan mahkota kehidupan Amin Mari kita doa Syukur atas firmanmu ya Allah Kami boleh membaca dan merenungkan pagi ini Hanya oleh kuasa dan tuntunan roh kudus Kami dimampukan untuk menjadi pelaku firmanmu Berkati hidup kami sepanjang hari ini Ajar kami untuk mengerjakan segala pekerjaan kami Dalam takut akan Tuhan Dan biarlah roh Tuhan yang memampukan kami Dalam setiap pekerjaan kami sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil Berkati orang tua kami Berkati orang tua kami Anak-anak kami Saudara-saudara kami yang mengasihi kami Biarlah kasih setia Tuhan menyertai senantiasa Dimanapun berada Kami berdoa Buat saudara-saudara kami yang sakit Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah Dalam proses perobatan dan dalam proses pemulihan Biarlah Tuhan yang mengurapi saudara-saudara kami Memberkati obat-obatan yang dimakan Berkati para medis Sebagai alat Tuhan Untuk menyembuhkan saudara-saudara kami Ya Tuhan Kami serahkan seluruh kehidupan kami Segala harapan-harapan kami Kami serahkan hanya Kedalam tangan pengasihanmu Biarlah kehendakmu yang terjadi Inilah doa kami Dalam nama Yesus kami datang berdoa Amin